Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Jenderal Lin Ming, sebenarnya tempat itu telah kosong karena pasukan Kekaisaran Dongnan sudah meninggalkan tempat itu bersama orang-orang dari klan Kuan yang setia pada patriark lama mereka, Kuan Lun Untuk membantu mereka, serta sebagai bentuk pengalihan, aku telah memasang tempat itu dengan berbagai jenis mantra formasi yang mematikan sehingga dapat dikatakan bahwa tempat itu kini telah menjadi ladang pembantaian Bagi kelompok siapa saja yang memasuki tempat itu, jawab Kim Ruo menjelaskan Lin Ming bergidik, matanya yang tajam menatap Kim Ruo dengan serius Jenderal, Anda, ucapnya dengan wajah ragu Katakan saja, ucap Kim Ruo Jenderal ada hubungan apa Anda dengan pelankuan itu, bahkan membantu pihak Kekaisaran Dongnan Tanya Lin Ming, Jenderal Lin Ming, jujur saja Sin Mosu itu adalah kakekku, jawab Kim Ruo jujur Lin Ming begitu terkejut namun dengan segera menenangkan diri Ternyata Kekaisaran Kian telah berurusan dengan Jenderal Pilar Barat Hais, sungguh menyusahkan, batinnya sambil menatap Kim Ruo yang menatapnya dengan santai Jenderal, terima kasih penjelasannya Aku akan melakukan sesuai dengan perintah Anda Ucapnya sambil mengerahkan pasukannya, bergerak meninggalkan tempat itu Setelah Lin Ming meninggalkan tempat itu, Kim Ruo lalu melangkahkan kakinya menuju kota Di dalam kota, sepanjang jalan yang dilewatinya, Kim Ruo mendengar semua orang sedang membicarakan mengenai kekacauan yang terjadi di Gunung Yupin Mereka semua berharap pihak Kekaisaran Kian benar-benar memperhatikan masalah tersebut serta membuat keputusan yang tepat, terutama mengenai pernikahan Kuan Yuin dan Sin Mosu Kim Ruo yang telah kembali dari Gunung Yupin lalu kembali lagi ke penginapan tersebut dan mendapati semua orang masih berada di tempat itu Tetua, ucap sang manajer penginapan menghampiri Ya manajer, ada apa? Jawab Kim Ruo, sebelumnya Anda pergi tergesa-gesa, apakah Anda pergi menyelidiki kasus tersebut? Kim Ruo menganggukkan kepalanya lalu duduk kembali pada meja sambil memesan minuman Tetua, mohon penjelasan Anda, ucap sang manajer penasaran Hem, baiklah, mendengar jawaban Kim Ruo, semua orang lalu mengerumuninya Hai sekalian ini, apakah harus berkumpul seperti ini? Ucapnya sambil menggelengkan kepala lalu mulai bercerita Aku akan mulai dari kasus yang melatari kekacauan ini Selama ini ternyata kita telah ditipu oleh pihak istana kekaisaran yang mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan yang baik dengan klan Kuan Bahkan kasus perjodohan putri Kuan Yuin dengan pangeran Kuan Zhang semuanya adalah konspirasi yang diciptakan oleh Kuan Chui Dan orang-orangnya yang bekerja sama dengan pangeran Kuan Zhang Tetua, apakah itu benar? Seorang pria tiba-tiba menyelah Kim Ruo menggelengkan kepalanya lalu diam Dengan tenang meraih minuman yang ada di atas mejanya dan menyesapnya dengan santai Pergilah, aku tidak ingin bercerita lagi Ucapnya membubarkan kerumunan tersebut Semua orang tampak begitu kecewa Mereka memahami kekesalan itu Terutama sikap yang ditunjukkan oleh pria tersebut Sehingga seorang di antara mereka memukul kepalanya Kebiasaan buruk adalah menyelah pembicaraan orang lain Ucapnya dengan kesal Ketua, mohon lanjutkan Ucap sang manajer memohon Kim Ruo menghela nafas panjang Jika ada lagi yang memotong pembicaraanku Maka aku ingin dia yang bercerita Ucap Kim Ruo Setelah semua orang diam dan tenang Kim Ruo lalu melanjutkan ceritanya Dan menjelaskan situasi yang sebenarnya Perjodohan paksa Larinya Kuan Yuin Menghilangnya Kuan Lun Pernikahan Sim Mosu dan Kuan Yuin Di istana terlarang klan Sin Serta kekacauan yang terjadi di Yupin Aku telah memeriksa benteng klan Kuan Dan kawasan yang ada di gunung Yupin Sekarang tempat itu tidak ubahnya ladang pembantaian Bagi kalian-kalian yang ingin pergi ke sana Harap berhati-hati Ucapnya dengan wajah serius Semua orang di dalam ruangan itu terdiam Menatap Kim Ruo dengan heran Tetua, bagaimana Anda bisa mengetahui cerita ini dengan rincin? Tanya sang manajer Aku memiliki sumber terpercaya Bahkan aku juga ada saat acara pernikahan tersebut Sudahlah, aku ingin beristirahat Jawab Kim Ruo berdiri sambil meninggalkan tempat kembali ke dalam kamarnya Semua orang yang ada di tempat itu masih terdiam dalam pikirannya masing-masing Mereka tidak menyangka bahwa pihak kekaisaran akan melakukan hal yang buruk Di pihak lain, Kim Ruo dengan sengaja menyebarkan informasi tersebut Untuk mempengaruhi pikiran orang-orang dari kerajaan Cheng Shibao Supaya mereka memiliki alasan agar tidak terlibat dalam peperangan yang mungkin akan terjadi Akan sangat memalukan jika kita terlibat dalam kekacauan ini Ucap sang manajer kesal yang diikuti anggukan oleh mereka yang ada di tempat itu Sambil menunggu kabar dari Lin Jiu Hong Kim Ruo kembali ke kamar penginapan yang dia pesan sebelumnya Dan dia dengan segera memasuki dunia jiwanya Dan singkat cerita, satu hari kemudian Kim Ruo keluar dari dunia jiwa seorang diri Dan meninggalkan penginapan tersebut Saat dirinya sedang berjalan-jalan menikmati kota itu Tiba-tiba cincin penyimpanannya bergetar Dengan tenang Kim Ruo berhenti Lalu memeriksa lencana giok tersebut yang ternyata berasal dari Chen Lin Manajer Menara Shinshi yang ada di kota Yanhai Sang manajer mengabarkan bahwa mereka masih belum menemukan jejak King Xia yang mereka cari Kim Ruo tersenyum kecil sambil menggelengkan kepalanya Aku bahkan hampir lupa pada mereka Ucapnya sambil membalas pesan jiwa itu dan meminta mereka untuk menghentikan pencarian tersebut Setelah membalas pesan giok jiwa Kim Ruo kembali melanjutkan perjalanannya menuju istana kota Saat tiba di gerbang kota Kedatangannya kini disambut dengan hormat Terutama oleh prajurit yang berjaga Saat akan memasuki Kim Ruo berpapasan dengan Lin Ying Sa yang tiba-tiba berlutut di hadapannya Jenderal Kebetulan sekali Ayah Anda ingin bertemu dengan Anda Ucapnya dengan hormat Pangeran Ying Sa Bangunlah Balas Kim Ruo Baik Jenderal Terima kasih Ucapnya sambil berdiri lalu membawa Kim Ruo menemui Lin Jiu Hong Para prajurit dan komandan yang berjaga di tempat itu hampir menjatuhkan rahangnya saat melihat seorang Lin Ying Sa yang sangat arogan itu berlutut di hadapan Kim Ruo Sejak kapan pangeran Ying Sa menjadi murah hati seperti itu Ucap para komandan bergumam sambil menatap kepergiannya memasuki istana Di dalam aula istana Jenderal Ruo mohon maaf membuat Anda menunggu Lin Jiu Hong membuka pembicaraan Yang mulia Tidak masalah Lagi pula Anda memang benar-benar dalam situasi yang tidak dapat diganggu Dan aku memaklumi itu Balas Kim Ruo Jenderal Ruo Sepertinya akan terjadi kekacauan besar antara dua kekaisaran Ucapnya sedikit kesal Maksud yang mulia Tanya Kim Ruo berpura-pura Jenderal Jenderal Lin Ming telah melapor padaku Ucap Lin Jiu Hong sambil tersenyum Oh baguslah Ucap Kim Ruo sambil menyesap minumannya Benar Sepertinya peperangan itu tidak dapat dihindari Ucap Kim Ruo menanggapi Oh Jenderal Aku hampir lupa dengan tujuan kedatangan Anda Jika aku boleh tahu apa itu Kim Ruo lalu mengalihkan pandangannya pada Lin Ying Sha yang masih berada di tempat itu Ayah Aku ucapnya dengan tatapan memohon Lin Jiu Hong lalu menatap Kim Ruo Jenderal bagaimana Pangeran kamu dapat mendengarnya Tapi nanti Karena kami akan pergi sekarang Lin Ying Sha hanya bisa menganggukkan kepalanya Yang mulia Aku ingin membawa Anda ke istana gerbang timur membicarakan masalah penting bersama para wakil pemimpin lainnya Ucapnya berbicara melalui telepati dengan wajah serius Ini Jawabnya sambil berdiri Apakah ini ada kaitannya dengan kematian Lin Xuan Kim Ruo menganggukkan kepalanya Baik Mari kita pergi sekarang juga Yin Sha Kami berdua akan pergi Jika ada masalah Tangani dengan cermat dan bijak Ucapnya Baik ayah Setelah berkata-kata Lin Jiu Hong lalu membawa Kim Ruo menuju taman belakang istana Di dalam aula istana Lin Ying Sha masih duduk pada tempatnya Merenungi informasi yang akan diperoleh dari ayah Yang begitu rahasia tersebut Lin Jiu Hong dan Kim Ruo bergerak meninggalkan istana kota menuju lembah Baosanmi Satu jam kemudian Mereka berdua akhirnya tiba di lembah itu Saat tiba di hadapan gerbang batu hitam Dengan tenang Lin Jiu Hong membuat segel tangan dan membuka gerbang batu itu Lalu memasuki kawasan terdalam lembah itu Dan tiba di sebuah bangunan pagoda hitam berlantai 5 Tanpa berbasa basi dan menunda Lin Jiu Hong langsung mengaktifkan gerbang giok teratai biru Sung Dua pilar giok berwarna biru yang ada di tengah ruangan itu bergetar Lalu memunculkan pusaran angin berwarna biru kemasan yang langsung menghisap mereka berdua Suus tubuh mereka berdua lenyap memasuki dimensi lorong ruang dan waktu Di tempat lain, di atas pedang Sueluo, Kim Ruue, Similu dan Zilong terus bergerak meninggalkan wilayah istana giok naga menuju wilayah barat yang kini memasuki wilayah kabut biru Di atas bilah pedang itu, Zilong duduk dengan tenang mempelajari kitab gerbang sembilan naga Dengan harapan dapat menguasai kitab tersebut secepat mungkin Yang membuatnya tidak sabar untuk segera menguasai kitab itu adalah untuk segera mempelajari kitab teknik penghampaan diri Selain itu, dia juga sudah tidak sabar ingin belajar teknik pengendalian waktu pada Similu Di atas bilah pedang tersebut, tidak jauh dari Zilong Kim Ruue dan Kim Ling berbincang-bincang dengan tenang sambil mengawasi keadaan sekitar Yu Yu Er, setelah tiba di kota air, kita akan beristirahat di tempat itu untuk beberapa hari sambil menunggu Ruo Er dan Ling Er Selain itu, aku juga ingin melakukan penyelidikan, ucap Kim Ruue Baik nenek, beristirahatlah, biar aku yang berjaga, jawab Similu Baik, ucap Kim Ruue pelan sambil duduk dengan sikap kultivasi Dan nyimin geser ceritanya, di dalam lorong dimensi ruang dan waktu Wakil pemimpin, mohon untuk mengabari para wakil pemimpin lainnya Baik, jawab Lin Jiu Hong Sambil berbincang-bincang santai, tanpa terasa mereka akhirnya melihat celah cahaya yang berada di ujung lorong membuka secara perlahan Jenderal Ruo, bersiaplah, ucap Lin Jiu Hong sambil menjaga keseimbangan diri Suus-suus, mereka berdua terhisap oleh celah lorong itu, dan muncul di halaman istana gerbang timur Saudara Ruo, ucap seorang pemuda menyambut kedatangan King Ruo dan Lin Jiu Hong dengan gembira Saudara Xiao Er, ucap King Ruo menyapa Jenderal Pilar Timur itu dengan ramah Sambil berbincang-bincang mereka masuk ke aula istana yang ternyata di dalamnya sudah ada beberapa wakil pemimpin serta para Jenderal lainnya Apakah ini hanya kebetulan, atau ada agenda yang sama? King Ruo membatin Di dalam ruangan itu, telah hadir wakil pemimpin timur, Yan Hongzi, wakil pemimpin utara Dun Tan Ying dan Jenderalnya, Shen Yang Chu Kedatangan King Ruo dan Lin Jiu Hong di dalam ruangan itu semakin melengkapi kelompok tersebut Silakan duduk, ucap Hua Di Jiu dengan senyum cerahnya Sambil menunggu para wakil pemimpin dan Jenderal lainnya mereka berbincang-bincang dengan santai Hingga akhirnya Lin Zong dan Jenderal Lin Jiang Chen serta wakil pemimpin wilayah tengah Wu Tu Sang dan Jenderalnya, Wu Liu Ye memasuki ruangan Baik, karena semua orang telah tiba, maka mari kita mulai pembicaraan ini, ucap Hua Di Jiu sambil menatap semua orang Para wakil pemimpin, dalam pertemuan ini mungkin ada agenda yang sama, yang akan kita bicarakan Tetapi sebelum itu, aku ingin mengutarakan tujuanku mengundang kalian semua Ini adalah untuk membahas masalah pasukan kelompok asing yang baru-baru ini kita lawan Namun aku juga mendapat pesan dari wakil pemimpin wilayah barat untuk mengumpulkan semua orang Wakil pemimpin Lin Jiu Hong, silakan utarakan maksud Anda Lin Jiu Hong menganggukkan kepala Pemimpin utama, sebenarnya ini adalah permintaan dari Jenderal Kim Ruo Jenderal, silakan Baik, terima kasih Pemimpin utama serta para wakil pemimpin lainnya, para jenderal, serta para komandan pasukan Memang pembicaraan kita ini ternyata memiliki agenda yang sama Karena aku juga ingin melaporkan bahwa saat ini telah terjadi pergerakan yang dilakukan oleh kelompok aliran hitam yang sangat berbahaya Sebagian di antara pasukan kita sudah ada yang pernah berhadapan dengan mereka Tetapi kalian semua benar-benar kehilangan informasi Karena ketika mereka dikalahkan, kelompok tersebut pasti langsung meledakkan tubuhnya Apakah benar demikian? Benar Jenderal, jawab seorang komandan pasukan membenarkan pernyataan tersebut Mereka adalah pasukan khusus yang dikirim oleh Kaisar Iblis Muguitufu untuk mencari artefak yang disebut dengan Jalan Kuno Yaitu sebuah gerbang teleportasi yang dapat menghubungkan daratan tengah dengan dunia neraka kuno secara langsung Tujuan utama mereka adalah untuk menguasai daratan tengah serta mencari orang-orang yang memiliki tipe tubuh Dewa Emas Si Diren untuk dijadikan aliansi, ucap Kim Ruo menjelaskan Itu berarti mereka memiliki agenda besar untuk menyerang daratan ilahi Hua Di Jiu berpendapat, benar, tujuan mereka memang seperti itu Wakil pemimpin barat, putramu Lin Zuan itu dibunuh oleh salah satu dari kelompok tersebut Ucap Kim Ruo sambil menatap Lin Jiu Hong yang tampak sedang berpikir keras Semua orang di dalam ruangan itu menatap Lin Jiu Hong dengan wajah sedih Mereka tidak menyangka jika wakil pemimpin wilayah barat tersebut masih dalam keadaan berduka Bahkan kematian putranya disebabkan oleh prajurit dari neraka kuno tersebut Jenderal Ruo, apakah Anda telah melakukan penyelidikan? Tanya Wutusan, wakil pemimpin wilayah tengah Wakil pemimpin, aku bahkan pernah berhadapan langsung dengan mereka di wilayah laut barat Dari hasil penyelidikanku, mereka berjumlah 250 orang yang dikirim secara bertahap Dan telah berada di daratan tengah selama satu tahun ini Jawab Kim Ruo Apa? Mereka benar-benar hebat, bahkan lewat dari pengawasan kita Tapi apakah Anda benar-benar yakin bahwa mereka adalah kelompok dari dunia neraka kuno? Tanya Yan Hongzi, wakil pemimpin wilayah timur Wakil pemimpin Yan Hongzi, aku sangat yakin Karena aku juga pernah memasuki dunia neraka kuno Jawab Kim Ruo dengan wajah serius sambil menunjukkan api putih yang menyala di tangannya Ini adalah mutiara gunung api Yang merupakan inti api putih yang berasal dari dunia neraka kuno Semua orang di dalam ruangan itu menatap Kim Ruo takjub Bahkan Hua Dijiu yang semula ingin membicarakan masalah tersebut Kini tidak perlu lagi membuat tim khusus untuk mencari informasi mengenai kelompok yang sedang mereka lawan itu Yang membuatnya semakin salut adalah Kim Ruo ternyata sudah pernah memasuki dunia neraka kuno Dan mengambil sumber daya yang sangat luar biasa Tiba-tiba mata Hua Dijiu bersinar Jenderal Kim Ruo, apakah itu berarti kamu juga telah mengetahui keberadaan artefak yang mereka gunakan? Benar, artefak itu ada di kota Hui Tidak jauh dari hutan iblis yang merupakan markas utama sekte Gunung Darah Tapi ini adalah gerbang kecil Sehingga mereka mengirim pasukan dengan bertahap Lalu bagaimana hubungannya dengan sekte Gunung Darah? Mereka adalah kelompok yang sama Bahkan orang-orang dari neraka kuno ini juga menggunakan para murid sekte Gunung Darah Untuk mencari artefak tersebut Jawab Kim Ruo menjelaskan Semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam Mereka akhirnya mengerti mengapa mereka tidak dapat mengetahui keberadaan kelompok tersebut Dengan pasti ternyata mereka tergabung dengan orang-orang dari sekte Gunung Darah Jika mereka memiliki sebuah artefak di wilayah tengah Itu berarti mereka juga memiliki artefak itu di tempat lain Tetapi hanya saja mereka tidak mengetahui keberadaannya Ucap Ling Sung berpendapat Kakek benar Aku juga mengetahui dua tempat lainnya Tetapi dalam keadaan tersegel Pertama ada di wilayah utara Tepatnya di Pulau Es Biru Dan di Kota Moli di wilayah selatan Kedua gerbang yang tersegel itu adalah gerbang besar Kim Ruo menjelaskan Apa? Semua orang di dalam ruangan itu begitu dikejutkan dengan informasi tersebut Menurut mereka yang paling berbahaya kedua wilayah tersebut Baik, mari kita bicarakan langkah yang akan kita ambil Para wakil pemimpin utarakan pendapat kalian Baik, jawab semua orang dengan wajah serius Satu persatu para wakil pemimpin itu mengutarakan pendapat mereka Namun dari semua pendapat tersebut Hanya Lin Jiu Hong yang menyuarakan pendapat Untuk menyerang kaisar iblis Mugui Tufu Di dunia neraka kuno secara langsung Ini adalah cara yang efektif Jika kita hanya terus menunggu Bisa saja mereka menemukan cara lain untuk memasuki daratan tengah ini Terlebih lagi ada dua gerbang besar yang tersegel Ucapnya berpendapat Wakil pemimpin Jiu Hong Ini sangat berbahaya karena kita tidak bisa membawa pasukan dalam jumlah yang banyak Selain itu, tindakan kita yang memasuki dunia neraka kuno Itu tidak ubahnya memasuki lubang pembantaian Ucap Wu Tu Sang, wakil pemimpin wilayah tengah berpendapat Wakil pemimpin Wu Tu Sang benar Kami tahu dalam hal ini Anda adalah orang yang paling dirugikan Namun yang harus kita perhatikan adalah Kita mengalami kesulitan untuk membawa pasukan dalam jumlah yang besar Yan Hong Zi berpendapat Pembicaraan itu berlangsung dengan alot Karena setiap wakil pemimpin menyuarakan pendapat mereka untuk melakukan tindakan pencegahan Dengan alasan pasukan yang terbatas Mohon untuk tetap tenang Aku tahu ini sulit dan sangat mustahil bagi kita dapat mengalahkan pasukan iblis Terutama di dunianya Neraka kuno Tetapi bukan berarti tidak ada cara Ucap Hua Di Jiu menenangkan semua orang Dalam waktu yang cukup lama Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi Setelah suasana tenang Dan setiap orang sudah mampu menahan diri Hua Di Jiu lalu kembali membuka pembicaraan Para wakil pemimpin Kita semua telah mendengar bahwa General King Ruo pernah masuk ke tempat itu Aku rasa dia lebih paham mengenai dunia itu General King Ruo Jelaskan pendapat Anda mengenai hal ini Tiba-tiba semua orang mengarahkan pandangannya pada King Ruo Mereka bahkan melupakan hal tersebut Sehingga membuat mereka malu sendiri King Ruo menganggupkan kepalanya Pertama, aku ingin menyatakan bahwa aku sangat menyetujui usulan wakil pemimpin Lin Jiu Hong Jika kita ingin menghentikan mereka Maka kita harus menyerang mereka secara langsung Menurutku tindakan pencegahan yang akan kita lakukan menurut para pemimpin sangatlah tidak efektif Ucap King Ruo menjelaskan Tapi General Ruo, Yan Hong Zi, wakil pemimpin wilayah timur menyanggah dan terlihat keberatan Hua Di Jiu mengangkat tangannya memberi tanda supaya King Ruo menuntaskan kata-katanya Sehingga membuat para wakil pemimpin yang lain terdiam dan memberikan ruang pada King Ruo untuk berbicara Masalah utama saat ini adalah Kita tidak bisa membawa pasukan dalam jumlah yang banyak ke dalam dunia neraka kuno Karena kita memang tidak memiliki gerbang teleportasi yang cukup Satu-satunya cara adalah membuka gerbang yang disegel tetapi itu sangat berisiko Karena bisa saja kesempatan itu digunakan oleh mereka untuk memasuki dunia kita Para wakil pemimpin, mengapa kita tidak belajar dari mereka yang sedang menyusup dan melakukan penyelidikan di tempat kita General Ruo benar, ucap semua orang dengan wajah serius Aku mengerti, itu berarti kita akan melakukan misi rahasia, ucap Hua Di Jiu Benar, hal itulah yang aku lakukan sebelumnya Saat itu, aku juga memasuki dunia neraka kuno karena misi rahasia Ucapnya sambil menceritakan perjalanannya memasuki dunia neraka kuno tersebut dengan rincin Ini adalah misi yang sangat berbahaya Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan ini dengan matang Terutama kesiapan pasukan kita, ucap Hua Di Jiu Menurutku, misi ini lebih tepat dipimpin oleh General King Ruo Karena dia sudah pernah memasuki dunia tersebut Ucap Dun Tan Ying berpendapat yang diikuti anggukan oleh para wakil pemimpin lainnya kecuali Ling Song General King Ruo, bagaimana? Tanya Hua Di Jiu King Ruo terdiam sesaat, karena saat ini dirinya sedang dalam misi untuk mencari keberadaan King Xia Namun dia juga tidak bisa menolak tugas itu Pertimbangan King Ruo adalah, membiarkan pasukan pelindung yang tidak mengetahui medan pertempuran Itu sama saja mengirim mereka untuk dibunuh Baik, jawabnya sambil menganggukkan kepalanya Karena ini adalah misi rahasia, sangat tidak efektif jika dilakukan dengan banyak orang Aku hanya perlu 10 orang Silakan para wakil pemimpin mengajukan nama-nama yang tepat untuk terlibat dalam misi ini Ucap King Ruo Dengan segera para wakil pemimpin itu mulai mengajukan nama-nama yang dianggap mampu dalam mengambil misi tersebut Dengan waktu yang singkat, terpilihlah 10 orang di antara para jenderal dan komandan pasukan serta anggota pelindung benua teratai biru Baik, dalam waktu satu bulan lagi, kita akan berangkat Aku minta jenderal Yan Siwar untuk mempersiapkan pasukan secara matang serta melakukan tindakan yang dianggap perlu Ucap King Ruo Selain itu, King Ruo juga meminta pasukan pelindung untuk melakukan perburuan terhadap pasukan elit dari dunia neraka kuno Yang saat ini sedang berada di benua teratai biru dan melindungi jalan kuno di kota Hui, kota Moli dan Pulau Es Biru secara rahasia Baik sebelum pertemuan ini ditutup, apakah ada lagi? Tanya Hua Di Jiu Ada pemimpin utama, tetapi ini menyimpang dari pembicaraan penting kita Aku ingin menanyakan pada kalian semua, apakah ada di antara kalian ada yang pernah bertemu atau mengetahui seseorang kultifator yang menggunakan kekuatan angin dengan tubuh transparan seperti air Tanya Kim Ruo Semua orang di dalam ruangan itu menggelengkan kepala Karena satu pun tidak ada di antara mereka yang mengetahui hal tersebut Namun Hua Di Jiu terlihat ragu Pemimpin utama, mohon penjelasannya, ucap Kim Ruo Berdasarkan ciri-cirinya, besar kemungkinan dia adalah salah satu anggota Dewan Tertinggi Benua Teratai Biru Tetapi aku tidak yakin, ucap Hua Di Jiu Pemimpin utama, aku masih belum mengerti dengan Dewan Tertinggi Benua Teratai Biru itu, mohon penjelasannya Ucap Kim Ruo memohon, Jenderal Ruo, pada awalnya Dewan Tertinggi adalah para kultifator aliran hitam dan aliran putih yang memiliki tingkat kultifasi di atas tingkat ranah Dewa Langit Mereka inilah yang menjadi pasukan pelindung pertama Benua Teratai Biru Mereka juga disebut dengan pagoda lima elemen Namun saat Meili Delian Hua menjadi penguasa agung, dia membagi kelompok tersebut menjadi dua Dewan Tertinggi memiliki tugas untuk mengurus masalah internal Benua Sedangkan kelompok lainnya, yaitu kita, sebagai pasukan khusus yang bertugas melindungi serangan dari luar Walaupun demikian, kita tidak bisa menampik bahwa kita juga kadang terlibat untuk mengurusi masalah internal Jawab Hua Di Jiu menjelaskan Aku mengerti, namun jika aku boleh tahu di mana aku bisa menemukan mereka Hua Di Jiu menggelengkan kepalanya Tidak ada yang tahu, kecuali anggota mereka itu sendiri Perlu untuk diketahui bahwa Dewan Tertinggi ini tinggal di pagoda emas tiga lantai Sehingga selain disebut dengan pagoda lima elemen Mereka juga disebut pagoda emas tiga lantai Di mana pagoda emas itu selalu berpindah-pindah tempat King Ruo terdiam Seorang Hua Di Jiu saja tidak mengetahui letak keberadaan kelompok tersebut dengan pasti Lalu bagaimana dengan dirinya Membayangkan hal itu membuat King Ruo sedikit kesal Karena jalan untuk menemukan King Xia semakin sulit General Ruo, sepertinya sebentar lagi akan diadakan acara kejayaan sekte yang diselenggarakan oleh mereka Mungkin saat itu Anda memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka Ucap Hua Di Jiu Tiba-tiba mata King Ruo bersinar Pemimpin utama Terima kasih atas penjelasannya Ucap King Ruo senang Setelah membicarakan banyak hal di luar misi yang akan dilaksanakan Hua Di Jiu lalu membubarkan pertemuan itu Baiklah, silakan para wakil pemimpin kembali untuk beristirahat Serta yang ditugaskan untuk segera bekerja Untuk pasukan yang terlibat dalam misi ini Silakan kalian mempersiapkan diri Ucap Hua Di Jiu Baik, jawab semua orang sambil meninggalkan ruangan tersebut Setelah semua orang meninggalkan tempat itu King Ruo yang masih duduk di tempatnya berbincang-bincang santai dengan sang kakek, Ling Zong Setelah berbicara banyak hal King Ruo dan Ling Zong lalu meninggalkan tempat itu King Ruo pergi bersama Lin Jiuhong ke wilayah barat Dan Ling Zong kembali ke wilayah selatan Setelah meninggalkan istana gerbang timur King Ruo dan Lin Jiuhong lalu kembali ke kota Cheng Shibao Di dalam lorong ruang dan waktu Mereka berdua berbincang-bincang dengan santai General Ruo, aku begitu penasaran Mengapa anda begitu ingin bertemu dengan orang-orang dari pagoda lima elemen itu Apakah mereka telah menyinggung anda? Yang mulia, aku adalah orang yang suka bertualang Secara tidak sengaja aku melihat salah seorang di antara mereka yang menurutku sangat hebat dan kuat Ucap King Ruo mengubah panggilannya pada Lin Jiuhong menjadi yang mulia Tentu saja, sebagai kelompok pertama Mereka sangat kuat Karena memiliki kekuatan khusus Bahkan di catatan kuno, orang-orang menyebut mereka sebagai klan dewa Yang mulia, mohon penjelasannya Kekuatan khusus seperti apa yang mereka miliki? Tanya Kim Ruo, General Ruo, mereka yang dapat menjadi anggota Dewan Tertinggi Benua Teratai Biru adalah kumpulan para kultifator jenius yang memiliki penguasaan terhadap dua hingga tiga elemen Sehingga dapat dibayangkan betapa kuatnya mereka Terlebih lagi mereka memiliki tanda khusus yang tidak membatasi tingkat kultifasi mereka Aku mengerti, tidak heran jika mereka disebut sebagai klan dewa Tetapi apakah dalam kekacauan besar di wilayah barat sebelumnya mereka juga hadir? Ucap Kim Ruo, Lin Jiuhong menggelengkan kepala General, aku juga tidak tahu Kelompok ini bekerja dengan sangat misterius Jika demikian, apa tugas mereka ini sebenarnya? Kim Ruo membatin Memikirkan hal itu membuat perasaan Kim Ruo menjadi tidak nyaman Semoga kakek baik-baik saja, batinnya Tanpa terasa perbincangan mereka berdua berakhir saat celah cahaya muncul di ujung lorong dimensi ruang dan waktu Suus-suus, mereka berdua terhisap dan muncul di dalam pagoda hitam yang berada di tengah lembah Bao Senmi Setelah keluar dari hutan itu Kim Ruo lalu melanjutkan perjalanannya menuju wilayah perbatasan Kekaisaran Kian dan Kekaisaran Dongnan Sedangkan Lin Jiuhong kembali ke kota Chengxi Bao Di atas langit, setelah meninggalkan hutan Bao Senmi sejauh 20 km Kim Ruo lalu mengeluarkan Huo Zou Dao dari dunia jiwa Dengan kecepatan puncaknya, kilin api ungu itu bergerak menuju gunung Yupin untuk mengawasi tempat itu sambil menyusul Xie Ki, Xie Ba, Liu dan Xie Jiu Yang sedang mengawasi pasukan Jenderal Ao Lingtian yang membawa orang-orang dari klan Kuan Dalam waktu yang singkat, Kim Ruo tiba di gunung Yupin Dari atas langit, Kim Ruo melihat ribuan pasukan kerajaan Chengxi Bao yang dipimpin Jenderal Lin Ming berkemah di bawah rantai pegunungan Yupin Sesuai dengan perintah Kim Ruo sebelumnya, mereka bahkan tidak bergerak dari tempat itu Jenderal Lin Ming, jangan bergerak ke atas puncak gunung, apapun yang terjadi Kim Ruo berbicara melalui telepati pada sang Jenderal Lin Ming yang sedang berbincang-bincang dengan komandan pasukannya tiba-tiba mencari sumber suara tersebut Namun gagal menemukan keberadaannya Baik Jenderal, jawab Lin Ming dengan segera Setelah memastikan pasukan kerajaan Chengxi Bao baik-baik saja, Kim Ruo lalu bergerak meninggalkan tempat itu Di tempat lain, Xie Ki, Xie Ba, Xie Liu dan Xie Jiu dengan tenang terus bergerak mengikuti rombongan dari klan Kuan Saat mereka terus bergerak, tiba-tiba mereka merasakan aura yang familiar mendekati mereka Suos, Huo Zou Dao muncul di sisi mereka Penguasa ucap mereka menyapa kedatangan Kim Ruo dengan hormat Bagaimana, apakah ada halangan? Tidak ada penguasa, semuanya dalam keadaan terkendali Xie Liu menjawab, Xie Ba, kalian tetap awasi dan lindungi mereka Aku akan ke wilayah barat Jika sudah tiba di Kekaisaran Dongnan, kalian pergilah ke ibu kota untuk tinggal beberapa waktu di tempat itu Baik penguasa, jawab mereka dengan hormat Baik, aku pergi, ucap Kim Ruo meninggalkan rombongan tersebut Satu minggu kemudian, di tempat lain, Kim Ruo Yui dan rombongannya kini telah keluar dari wilayah kabut biru bagian dalam Saat mereka terus bergerak meninggalkan wilayah kabut biru, tiba-tiba si Mei Lu melihat permukaan laut barat bergelombang dengan ganas Yu Yu R, ada apa? Tanya Kim Ruo Yui saat si Mei Lu membangunkannya Nenek sepertinya terjadi sesuatu di depan kita, jawabnya sambil menunjuk permukaan laut yang tidak tenang tersebut Nenek Buyut, Bibi, ada apa? Tanya Zilong berdiri menghampiri kedua wanita tersebut Si Mei Lu lalu menunjuk ke arah yang dimaksud Zilong Er, itu adalah gelombang pasang laut barat Sepertinya ada kekuatan yang sedang terbangun, atau bisa saja itu adalah imbas dari pertarungan tingkat dewa Ucap Kim Ruo Yui menjelaskan, di atas bilah pedang Sueluo yang dilindungi oleh perisai perlindungan ilusi tingkat tinggi Si Mei Lu dan rombongannya dengan tenang terus bergerak mendekati sumber gelombang tersebut Saat mereka semakin dekat, tiba-tiba dari jarak 3 km, mereka melihat sebuah pagoda emas berlantai 3 muncul ke atas permukaan dengan perlahan Nenek itu, tanya si Mei Lu penasaran Yuyu Er, itu adalah pagoda lima elemen yang merupakan tempat tinggal para dewan tertinggi benua teratai biru Nenek Buyut, pagodanya besar sekali bahkan mungkin mampu menampung ribuan orang Ucap Zilong menatap takjub Zilong Er benar, dalam catatan kuno, dikatakan bahwa bangunan itu tidak ubahnya seperti dunia kecil Aku mengerti, ucap Zilong sambil memperhatikan pergerakan pagoda emas tersebut Saat mereka sedang membicarakan keberadaan bangunan tersebut, tiba-tiba pagoda emas 3 tingkat tersebut melesat ke langit lalu bergerak meninggalkan wilayah laut barat Yuyu Er, apakah kamu masih ingat dengan pembicaraan kita sebelumnya? Ingat Nenek, merekalah yang menyelenggarakan acara kejayaan sekte tersebut, ucap King Ruyue Nenek Buyut, jelaskan padaku, ucap Zilong menyelah King Ruyue lalu menjelaskan apa yang dimaksud dengan acara kejayaan sekte tersebut dengan rincin, mulai dari peserta, tempat pelaksanaan, dan berbagai hal yang terkait dalam pelaksanaan tersebut Nenek Buyut, aku juga ingin ikut berpartisipasi, ucap Zilong dengan penuh semangat King Ruyue dan si Meilu hanya bisa menggelengkan kepala Saat mereka akan menceramahi Zilong, tiba-tiba mereka merasakan aura yang sangat kuat mendekat ke arah mereka dengan cepat Sus, seekor kilin dengan balutan api berwarna ungu dan api berwarna hitam muncul di sisi pedang Sueluo Ayah, ibu ucap Zilong penuh semangat Senang melihat kalian semua, ucap King Ruyue sambil meminta mereka untuk pindah ke atas punggung Huomingzi Nenek, kita akan langsung menuju kota Perak King Ruyue dan si Meilu terlihat ragu, karena sebelumnya mereka sudah memiliki rencana untuk singgah di kota air dan melakukan penyelidikan di tempat itu Nenek ada apa? Tanya King Ruyue Ruyue, kami berencana untuk singgah di kota air dan melakukan penelitian di tempat itu Nenek, tenanglah, aku sudah menemukan identitas kultifator tersebut dan aku akan menjelaskannya ketika kita berada di kota Perak Apakah benar? Ucapnya dengan penuh semangat King Ruyue menganggukkan kepalanya pelan Jika demikian, mari kita berangkat Dengan kecepatan puncaknya, kedua ekor kilin api tersebut bergerak meninggalkan laut barat menuju kota Perak Di sepanjang jalan, di saat semua orang beristirahat dan duduk dengan tenang di atas punggung kilin api tersebut King Ruyue terus membuka matanya mengawasi setiap tempat yang dilewatinya Tanpa terasa, lima hari berlalu Mereka mendekati wilayah kota Perak Namun saat memasuki kawasan rantai pegunungan angin yang ada di bagian selatan kota Perak King Ruyue tiba-tiba memperlambat pergerakan mereka Ruyue ada apa? Tanya King Ruyue penasaran Nenek, di depan kita ada pertarungan Jawab King Ruyue sambil menunjuk pada lembah gunung angin Ayah, itu Ucap Zilong tiba-tiba hendak melompat Namun dengan segera bajunya dipegang oleh si Melilu Bibi, jangan gegabah Tunggu perintah dari ayahmu Dari langit, mereka melihat lima kultifator yang menggunakan kekuatan petir bertempur Melawan sepuluh kultifator yang menggunakan jubah berwarna hijau Dalam pertarungan tersebut tampak para pendekar yang menggunakan kekuatan petir itu begitu kewalahan Bibi, mereka dari klan King Ucap Zilong yang masih ingin melompat Zilong R, sepertinya ada yang salah Kelompok yang berpakaian hijau itu merupakan orang-orang dari klantang Tapi mengapa mereka bertarung dengan orang-orang kita Ucap King Ruo bersuara Ayah benar, kalian tunggu di sini Aku akan mengurus mereka Ucap King Ruo sambil mengubah tampilan wajahnya melompat dari atas punggung Huo Zou Dao Pertempuran para tingkat pertapa dan tingkat spiritual tersebut cukup membuat hutan di lembah gunung angin itu berantakan Sus, King Ruo muncul di hadapan mereka Hentikan pertarungan yang sia-sia ini Ucapnya santai Para murid dari klan King dan murid dari klan Tang itu langsung menghentikan pertarungan mereka Ketua, jangan ikut campur Ucap seorang murid dari klan King dengan kesal Ketua, mereka benar-benar egois Cukup, kalian yang telah memasuki wilayah perburuan kami Jawab seorang murid dari klan King dengan sengit King Ruo menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya Sejak kapan kawasan gunung angin ini menjadi milik klan King Batinnya sambil menatap para murid dari klan King yang begitu marah tersebut Ini adalah kawasan bebas Jadi siapa saja boleh berburu dan menggunakannya sebagai tempat untuk berlatih Tetua, jangan sembarangan berbicara Kawasan ini adalah milik klan King Dan klan lain tidak boleh masuk begitu saja Kalian, teriak seorang murid dari klan Tang marah sambil menunjuk pada murid tersebut Tetua, lihat orang-orang dari klan King ini Mereka begitu egois dan arogan Mereka selalu melakukan tindakannya dengan mengatasnamakan wakil pemimpin King Ruo Tiba-tiba wajah King Ruo yang tenang berubah kesal Apakah benar demikian? Ucapnya sambil menatap para murid dari klan King Tetua, apa maksud Anda? Kami klan King adalah klan terkuat di tempat ini Apakah Anda ingin menyinggung kami? Oh, Anda pasti orang asing sehingga tidak tahu nama pahlawan klan kami Plak tamparan keras menghantam wajah sang murid dan menghentikan kata-katanya Kamu, teriaknya kesal sambil menunjuk King Ruo Pulang, teriak King Ruo kesal Para murid dari klan King itu tidak menyangka jika seorang tetua yang ada di hadapan mereka berani mempermalukan mereka Tiba-tiba para murid dari klan Tang tertawa Mereka begitu bahagia saat melihat ada seseorang yang berani menindas para murid dari klan King tersebut Akhirnya kalian mendapat karma Tetua, terima kasih seorang murid menangkupkan tangannya pada King Ruo dengan hormat Tindakan para murid dari klan Tang yang mentertawakan mereka membuat para murid dari klan King itu semakin marah Aku telah memperhatikan pertarungan kalian sebelumnya Mengapa kalian tidak menghajar mereka? Ucapnya sambil menatap para murid dari klan King yang semakin marah tersebut Tetua, kami dari klan Tang tidak ingin melukai mereka Walaupun kami berani melawan, tetapi itu lebih kepada membela diri Kim Ruo menggelengkan kepalanya lalu menatap para murid dari klan King yang sudah mulai mengedarkan kekuatannya Plak tamparan keras sekali lagi menghantam wajah mereka Siapa yang mengajari kalian untuk melakukan tindakan penindasan seperti ini? Ucap Kim Ruo, para murid itu terdiam dengan wajah yang semakin memerah Kamu berani menyinggung kami, kamu akan merasakan Plak tamparan keras menghentikan kata-katanya Merasakan apa? Tanya Kim Ruo menantangnya Kamu Plak, plak, plak Ulang, jangan membuat malu klan King Ucap Kim Ruo dengan mata tajam Kamu Teriak para murid itu benar-benar murkah Dipermalukan oleh Kim Ruo dengan demikian membuat mereka benar-benar kehilangan kendali Tanpa memperhatikan kekuatan lawan, ketiga murid itu langsung mengedarkan kekuatan petir dari tubuhnya Trark, trark, tombak petir tercipta Swus, swus, tombak petir itu melesat menyerang Kim Ruo Namun belum sempat serangan tombak petir itu mengenai tubuhnya, Kim Ruo menjentikan jarinya Duar, duar, ledakan keras bergema bersamaan dengan terlemparnya ketiga pemuda tersebut Tiba-tiba tempat itu menjadi hening Ketiga murid klan King itu bahkan hampir tidak mempercayai penglihatannya saat melihat Kim Ruo yang hanya menjentikan jari tangannya menghancurkan serangan mereka Tetua ini menyamarkan tingkat kultifasinya, ucapnya membatin sambil menjaga jarak Kim Zai, Kim Ma, Kim Hui Jangan membuat malu nama klan Ucap King Ruo kesal sambil menghampirinya Para murid itu terdiam dan segera berlutut saat mereka mendengar King Ruo menyebutkan namanya Tiba-tiba aura penindasan muncul dari tubuh King Ruo dan membuat mereka hampir tidak bisa bernafas Sudah berapa lama kalian melakukan tindakan yang tidak terpuji ini Baru beberapa kali tetua ucap mereka dengan terbata-bata Kalian tidak jujur rupanya, baik aku akan melaporkan hal ini pada Patriar King Long atau pada King Ruo Tetua jangan Baru-baru satu bulan ini, ucap salah satu dari mereka dengan cepat Kalian bertiga pulang, temui tetua kehakiman Duan Ren, akui kesalahan, dan jalani hukuman Jika kalian tidak melakukannya, aku akan melaporkan tindakan kalian pada King Ruo Ba-baik tetua, jawabnya terbata-bata sambil meninggalkan tempat itu Setelah ketiga murid itu pergi, King Ruo hanya bisa menggelengkan kepala Anak muda, mohon maaf atas kelancangan para murid klan kami Ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya pada para murid klan Tang yang ada di hadapannya Para murid dari klan Tang itu hanya bisa ternganga Mereka akhirnya mengerti bahwa pria parubaya yang ada di hadapannya itu adalah tetua dari klan King Tetapi yang membuat mereka penasaran adalah ketiga murid dari klan King itu tidak mengenal sang tetua Terima kasih tetua, kami para murid dari klan Tang akan selalu mengingat kebaikan Anda Lagi pula kami tidak akan berani menyerang orang-orang dari klan King Ucap seorang murid dengan jujur Mengapa bisa demikian? Apakah kalian takut? Tetua benar, tapi itu lebih seperti rasa hormat Karena kami orang-orang dari klan Tang sangat menghormati Tuan King Ruo Baik, senang mendengarnya Aku akan pergi Semoga perjalanan kalian menyenangkan Oh ya, jika kalian menemukan para murid klan kami bertindak seperti sebelumnya Maka datang dan laporkan mereka pada kami Baik tetua, jawab para murid tersebut Setelah berkata-kata, King Ruo lalu meninggalkan para murid tersebut Setelah kepergian King Ruo, para murid dari klan Tang itu lalu melanjutkan perjalanan mereka menjelajahi rantai pegunungan angin Di atas langit, King Ruo kembali menemui rombongannya sambil menatap Zilong yang menundukkan kepalanya Zilong R, ada apa? Ayah aku, jawab Zilong dengan ragu Katakan saja, ucap King Ruo santai Ayah, aku akan bertindak lebih hati-hati lagi Dan tidak bersikap gegabah Ucapnya pelan menyadari kesalahannya yang hampir menolong murid klan yang melakukan kesalahan Baik, mari kita lanjutkan perjalanan Dengan perlahan kedua kilin api itu bergerak meninggalkan kawasan gunung angin menuju kota Perak Setelah bergerak beberapa saat, kedua kilin api itu lalu memperlambat gerakannya Dari atas langit, si Meilu menatap kota Perak itu dengan takjub Bibi, ini adalah kota Perak yang baru Awalnya kota ini adalah kota yang sangat lemah Tetapi setelah perang besar itu, kota ini secara perlahan memperbaiki kekuatannya Ucap Zilong menjelaskan Dalam bayangannya, si Meilu mengira kota Perak adalah kota yang lemah Karena aura spiritual yang berada di tempat itu sangat tipis dan sedikit Namun saat melihat kekuatan kota itu, si Meilu benar-benar dibuat takjub Dari atas langit, si Meilu dapat melihat para kultifator tinggi berkeliaran di kota itu dengan bebas Di setiap sudut benteng terdapat para tingkat dewa bumi yang merupakan para komandan pasukan yang berjaga Bahkan di tempat-tempat tertentu, beberapa kultifator tingkat dewa langit yang menyamarkan tingkat kultifasinya Membaur bersama para penduduk kota dengan santai Bibi, ucap Zilong menunjuk ke arah hamparan hutan bambu emas yang terdapat di wilayah terdalam Klanking Zilong R, bawa nenek, bibi Yuyu dan Jun R, ayah dan ibu ada urusan Baik ayah, sambil membawa King Ruyule masuki kawasan hutan bambu emas Zilong R, buat kejutan Selain itu, panggil juga kakek-kakekmu yang lain Ucap King Ruyule, baik ayah, aku mengerti Setelah mereka pergi, King Ruyule lalu meminta Huo Mingzi dan Huo Zou Dao memeriksa seluruh kota Sedangkan dirinya dan King Ling bergerak memasuki klan Di dalam vila bambu emas King Peng dan Ling Yun yang sedang berkultifasi tiba-tiba merasakan sesuatu muncul di halaman vila tersebut Istriku, ucapnya sambil membawa Ling Yun keluar dari vila menemui tamu asim tersebut Saat mereka berdua keluar dari dalam vila, tiba-tiba seorang anak kecil berlari ke arah mereka Kakek, nenek ucapnya sambil menghambur dalam pelukan Ling Yun Jun R, kamu sudah besar Ucap King Peng sambil mengecup ubun kepalanya dengan lembut Yang membuatnya terheran-heran adalah tingkat kultifasi yang dimiliki oleh King Yong Jun Kakek, ucapnya sambil memeluk King Peng dengan hangat Zilong R, kamu ucap King Peng dengan tatapan hangat menghampirinya Kakek, nenek ucap Zilong sambil berlutut dengan hormat Hai, kamu ini ucap Ling Yun sambil memeluknya dengan hangat Kakek, nenek, aku rindu kalian Kami juga, ucap Ling Yun memeluknya dengan hangat Zilong R, Jun R, siapa dia? Lalu dimana ayah dan ibumu? Tanya King Peng penasaran sambil menatap si Mei Lu yang masih terdiam Kekuatan darah ini, Ling Yun membatin sambil menatap si Mei Lu dengan penuh selidik Ayah, ibu, King Yu Yu memberi hormat Ucap si Mei Lu sambil berlutut lalu bersujud di hadapan Ling Yun dan King Peng King Peng dan Ling Yun saling berpandangan Nenek, kakek, bibi Yu Yu adalah kakak angkat ayah Yong Jun menjelaskan Jun R, nenek kira, ucapnya sambil menatap King Peng yang sebelumnya ragu Yu Yu R, berdirilah Ucapnya sambil menghampiri gadis itu dan memeluknya dengan hangat Ibu, ucapnya sambil menangis haru Hai anak gadis ibu, ucapnya sambil mengusap air mata si Mei Lu Apakah kamu dari klan Ling? Tanya Ling Yun penasaran Si Mei Lu menggelengkan kepalanya Ibu, aku dari wilayah timur benua Teratai Biru Dari sebuah tempat yang disebut dengan makam waktu Ucapnya menjelaskan Lalu bagaimana dengan kekuatan darahmu ini? Tanyanya dengan wajah yang semakin penasaran Aku dan adik Rul telah bertemu dengan kakek Ling Song Dan dia mengubah kekuatan darahku Jawabnya jujur Putri ibu, selamat datang Ucap Ling Yun sambil memeluknya dengan hangat Lalu mengecup ubun kepalanya dengan lembut Si Mei Lu benar-benar tidak mampu menahan haru dalam hatinya Ibu terima kasih, ucapnya dengan tulus Yu Yu Er, selamat datang Ayah sangat senang Ruo Er memiliki seorang kakak Ucap Kim Peng sambil memeluk si Mei Lu dengan hangat Kali ini si Mei bahkan menangis terseduh-seduh Rasa rindu akan kehadiran kedua orang tua dalam hidupnya kini telah menjadi nyata Dia merasa seperti bermimpi saat melihat Ling Yun dan Kim Peng yang menerima kehadirannya dengan tulus Yu Yu Er, ibu ingin melihat senyummu yang indah itu Jadi jangan menangis lagi Ucap Ling Yun sambil mengusap air matanya Baik ibu, ucapnya sambil menyeka air matanya Yu Yu Er, apakah hanya kalian bertiga? Tanya Kim Peng tiba-tiba Kakek, ayah dan ibu sedang ada urusan Jawab Yong Jun menjelaskan Oh kakek, aku hampir lupa Ucap Zilong tiba-tiba bergegas meninggalkan tempat itu Kim Peng dan Ling Yun saling berpandangan lalu menatap si Mei Lu Dia mendapat tugas dari adik Ruo untuk mengumpulkan paman-paman ke tempat ini Ucap si Mei Lu menjelaskan Sambil menunggu yang lainnya datang Kim Peng lalu membawa si Mei Lu ke dalam aula vila bambu emas Dan berbincang-bincang di tempat itu dengan santai Nenek, kemana bibi Zishu? Tanya Yong Jung tiba-tiba Jun Er, bibi kecilmu saat ini sedang berlatih bersama kakek gurumu di Gunung Petir Ling Yun menjelaskan Lalu apakah kakak Tian Ba dan Ting Xi juga ikut bersamanya? Benar, jawab King Peng sambil mengusap kepalanya lembut Saat mereka sedang berbincang-bincang Satu persatu saudara King Peng datang Mulai dari King Long, Huo Zun, King Yuan, Wang Xin, Yan San dan King Nan yang datang bersama Zilong Tidak lama kemudian, King Duan Ren, tetua aulah kehakiman klan Yang merupakan murid dari King Xia dan sekaligus ayah dari King Ling datang bersama King Ruo dan King Ling Kakek ucap Yong Jun dengan tingkah lucunya menghambur ke dalam pelukan King Duan Ren Cucu kakek, kamu sangat luar biasa Ucapnya sambil memeluk Yong Jun dan tertawa bahagia Anak nakal ucapnya sambil memanggil Zilong dan memeluk kedua cucunya tersebut dengan hangat Di dalam ruangan itu, kehadiran Zilong dan King Yong Jun benar-benar menghibur semua orang Bahkan kesedihan yang masih melekat dalam hati mereka secara perlahan memudar Ayah, ibu, ayah mertua, dan paman-paman sekalian, maaf telah membuat kalian menunggu lama Setelah mendapat berita dari ayah, aku langsung melakukan penyelidikan dan tentunya kami telah menemukan jejak itu Ucap King Ruo Ruo R, apakah benar? Ucap King Long dengan wajah penasaran Benar, tapi sebelum itu aku ingin memperkenalkan pada paman sekalian Tetua Agung Sekte Gunung Emas, ucap King Ruo yang tiba-tiba membuat semua orang di dalam ruangan itu menegang Ruo R, jangan bercanda Ucap King Huo Zun, ayah dari King yang gang dengan wajah penasaran Siapa bilang aku bercanda? Ucap King Ruo sambil mengibaskan tangannya Sesosok wanita cantik tiba-tiba muncul di dalam ruangan itu dengan air mata yang membasahi pipinya Sontak saja kehadiran wanita itu membuat semua orang di dalam rumah itu berlutut Bahkan King Long tanpa dapat menahan diri mulai menangis terseduh-seduh Ibu, ucapnya lalu diikuti oleh yang lain dan bersujud di hadapan King Ruo Yui Ibu, ucap King Peng berdiri menghampiri sang ibu dan memeluknya Semua orang di dalam ruangan itu tidak menyangka akan melihat sosok yang telah meninggalkan mereka puluhan tahun yang lalu Dan yang membuat mereka semakin tidak percaya adalah pernyataan King Ruo yang menyatakan bahwa wanita itu dan tetua Agung Sekte Gunung Emas Ibu, ucap King Long sekali lagi sambil menyeka air matanya Putra-putraku, kali ini aku tidak akan memiliki waktu yang banyak untuk kalian Ucapnya sambil menatap King Long dan yang lainnya dengan mata memerah Ibu, mengapa para kakek-kakek menangis? Apakah mereka tidak malu? Tanya Yong Jun pada King Ling yang membuat King Long dan yang lainnya dengan cepat menyeka air matanya King Ruo Yui yang masih merasakan keharuan di dalam jiwanya itu tiba-tiba tertawa Jun Er, kamu ucapnya dengan tawarnya Nenek Buyut, apakah aku salah? Dengan wajah polos sambil menatap semua orang di dalam ruangan itu Saat kamu pertama kali bertemu dengan Buyut, kamu juga menangis Tapi kan aku masih kecil, lagi pula suasananya Jun Er, barusan Bibi juga menangis, apakah kamu lupa? Ucap si Mei Lu menjelaskan Aku mengerti Bibi Di dalam ruangan itu, King Long lalu memberi hormat dan pelukan hangat pada saat ibu yang diikuti oleh yang lain Ibu, aku ucap King Long menjedah kata-katanya sambil menatap King Ruo Yui dengan mata memerah Sudahlah, jangan-jangan terlalu dipikiran, lagi pula aku akan memiliki banyak waktu bersama kalian Itu berarti ibu akan meninggalkan sekte Tanya King Peng Benar, dan putrimu adalah calon tetua agung yang baru Dan satu-satunya kandidat yang telah memenuhi syarat Ucapnya sambil menatap si Mei Lu yang duduk di sisi Ling Yun Benar ayah, jawab si Mei Lu membenarkan pernyataan tersebut Pernyataan itu benar-benar mengejutkan King Long dan yang lainnya Dari awal mereka begitu penasaran saat melihat kehadiran si Mei Lu di dalam ruangan itu Mereka tidak menyangka bahwa gadis cantik itu adalah putri King Peng dan Ling Yun Adik Peng, mengapa kami tidak tahu jika Ruo Er memiliki kakak? Tanya King Long, oh, itu karena dia tinggal bersama kakeknya di wilayah selatan dan berlatih di sana Ucap King Peng sambil tersenyum Ayah, ucap si Mei Lu Benar, itu karena kekuatan darah klan Ling yang sangat kuat Sehingga ayahku ingin melatihnya Ling Yun menimpali King Long dan yang lainnya terdiam Mereka dapat merasakan kekuatan darah pada tubuh si Mei Lu yang sama dengan kekuatan darah yang dimiliki oleh Ling Yun Yu Yu Er, ayah dan ibu akan menjelaskannya nanti Suara King Peng berbicara di dalam pikirannya Baik ayah, jawab si Mei Lu menuruti skenario dari King Peng dan Ling Yun itu King Yu Yu memberi hormat pada paman-paman semuanya Ucap si Mei Lu memberi hormat pada King Long dan yang lainnya Yu Yu Er, bangunlah Ucap King Long dengan hangat Baik paman, terima kasih Jawab si Mei Lu sambil duduk kembali Setelah semua orang di dalam ruangan itu mulai tenang King Ruo lalu kembali melanjutkan pembicaraannya Baik, aku akan menjelaskan penyelidikan kami sebelumnya King Ruo mulai menjelaskan penyelidikannya secara rincin Mulai saat dirinya menerima berita kematian King Xia Menemui King Ruo di sekte Gunung Emas Dan membawanya ke wilayah barat untuk melakukan penyelidikan bersama Ayah, paman Di saat kritis kakek menghancurkan giok jiwanya Lalu diselamatkan oleh kultifator bayangan angin Ucap King Ruo mengakhiri penjelasannya Tampak wajah semua orang di dalam ruangan itu terlihat bahagia Masih ada harapan bahwa ayah masih hidup Ucap King Yuan pada yang lainnya dengan penuh semangat Ruo R, apakah kamu sudah melakukan penyelidikan mengenai keberadaannya? Tanya King Yuan, sudah paman Tetapi kita kesulitan untuk menemukan tempat keberadaannya Karena sang penyelamat merupakan anggota dari kelompok pagoda 5 elemen Ruo R, maksudnya Tanya King Long semakin penasaran Paman Long, pagoda 5 elemen adalah nama lain dari dewan tertinggi benua teratai biru Mereka merupakan kelompok rahasia yang tinggalnya di dalam pagoda emas tiga lantai Yang dapat berpindah-pindah ke berbagai tempat yang mereka sukai King Ruoyue, Si Mei Lu dan Zilong terdiam Karena sebelumnya saat berada di wilayah laut barat Mereka telah melihat pagoda emas tiga lantai yang dimaksud muncul di hadapan mereka Dan meninggalkan wilayah laut barat menuju tempat yang tidak mereka ketahui Paman, paman tenanglah Serahkan padaku, ucap King Ruo Tapi Ruo R, ucap King Long dengan wajah ragu Paman Long, aku sarankan paman sekalian untuk tidak meninggalkan kota Perak Pasukan dari dunia neraka kuno saat ini sedang berkeliaran mencari sebuah artefak Aku takut jika kalian bertemu dengan mereka, ucap King Ruo dengan wajah ragu Aku mengerti, jawab King Long menganggukkan kepala yang diikuti oleh yang lainnya Setelah mendengar semua laporan dari King Ruo, semua orang di dalam ruangan itu akhirnya dapat tersenyum lega Ling Yun, King Ling dan Shen Mei Lu lalu meninggalkan ruangan itu untuk membantu para pelayan menyiapkan makanan Di luar halaman vila, Biandui Tingzi dan He Tian Bai yang baru saja kembali berlatih di kawasan gunung petir begitu terkejut Saat mendengar gelak tawa dari dalam ruangan aula yang langsung bergegas memasuki vila Hai, anak gadis, kebetulan sekali, ucap Ling Yun saat berpapasan dengan kedua gadis tersebut Guru, kedua gadis itu berlutut di hadapan King Ling Bangunlah, senang melihat kalian berdua Terima kasih guru, ucapnya sambil menatap si Mei Lu yang juga menatap mereka dengan ramah Nenek guru dia, tanya Biandui Tingzi pada Ling Yun sambil menatap si Mei Lu dengan penasaran Oh, dia putriku, kakak gurumu, jawab Ling Yun menjelaskan sambil tersenyum hangat Kedua gadis itu begitu terkejut, namun dengan segera mereka berlutut Bibi guru, Biandui Tingzi memberi hormat, ucapnya sambil berlutut dan diikuti oleh He Tian Ba Bangunlah, senang berjumpa dengan kalian berdua, ucap si Mei Lu dengan senyumnya yang hangat Terima kasih bibi guru, ucap kedua gadis tersebut dengan hormat Guru kalian ada di dalam, mari bantu menyiapkan makanan, ucap Ling Yun Baik nenek guru, jawab kedua gadis itu penuh semangat Ola Villa Bambu Emas, kehadiran King Ruyue, dan berita tentang keadaan King Xia masih hidup benar-benar membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu bernafas lega Villa Bambu Emas yang biasanya sepi dan sunyi, kini dipenuhi dengan suara gelak tawa Satu persatu menantu, cucu hingga cicit dari King Xia dan King Ruyue terus berdatangan menatap sang tetua agung dengan takjub dan bahagia Mereka tidak menyangka jika nama besar King Ruyue yang terkenal sebagai tetua agung sekte Gunung Emas adalah leluhur mereka Suara gelak tawa itu tiba-tiba menjadi senyap saat King Ruyue mulai menceritakan latar belakangnya hingga menjadi seorang tetua agung sekte Gunung Emas King Ruyue menceritakan kisahnya dengan rincin, mulai saat dirinya meninggalkan pelan King untuk menolong King Peng dan Ling Yun hingga dirinya menjadi murid Liu Ruyue dan menjadi tetua agung sekte Gunung Emas Maaf karena aku merahasiakan identitas dan keberadaanku, karena itu adalah aturan sekte, ucap King Ruyue menatap semua orang dengan hangat Sebelumnya semua orang yang ada di dalam ruangan itu pernah mendengar isu yang mengatakan bahwa tetua agung sekte Gunung Emas membuat pernyataan dengan mengakui King Ruyue sebagai cucunya dalam perang besar melawan sekte aliran hitam, tetapi mereka ragu karena hal itu sangatlah tidak mungkin Dalam kebersamaan itu, mereka akhirnya mengetahui bahwa perekrutan yang dilakukan oleh sekte Gunung Emas beberapa tahun silam merupakan perintah langsung darinya Matanya yang teduh menatap semua orang dalam ruangan itu dengan hangat Sekali lagi aku mohon maaf karena telah meninggalkan kalian, tetapi tidak lama lagi aku akan tinggal bersama kalian di tempat ini Ucapnya dengan wajah serius Kata-kata King Ruyue membuat semua orang begitu bersemangat namun sebagian dari mereka merasa sedih Aku tahu apa yang kalian pikirkan, namun orang-orang dari klan King akan tetap menjadi bagian penting di sekte Ucapnya sambil memperkenalkan si Mei Lu yang akan menjadi penerusnya sebagai tetua agung di sekte Gunung Emas Selain itu, King Ruyue juga menceritakan prestasi dari Helong, Hie Long yang gang bahkan King Ruyue yang prestasinya bahkan mengalahkan nama besarnya Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya Semoga kalian semua selalu terhibur dan terima kasih Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya Terima kasih